Intro Jadi hari ini Omri lagi ada di acara Plenimal Festival guys Disini banyak banget guys Stun-stunnya Omri langsung aja pengen gerbek Salah satu stun disini guys Keren banget Ini dari punyanya Fabel Pet Gallery guys Disini Omri liat ada satu Bearded Dragon Yang keren banget loh guys Ekornya itu dia kelainan guys ya Kayak yang Omri biasa bilang Omri tuh suka banget sama hewan-hewan Yang ada keunikan tersendiri Justru hewan-hewan minus seperti ini guys Yang orang lain anggap minus itu bagi Omri adalah Suatu kelebihan atau keunikan tersendiri guys Nah disini juga ada Chameleon Ini kalau gak salah Filt Chameleon ya guys Keren banget ya Chameleon ini guys Omri pingin banget sih guys Biar salah satu Chameleon ini Tapi harganya cukup mahal dan perawatannya cukup susah ya guys ya Dan disini ada Ornate Watertel Yang lagi pacaran disitu kah Mesra banget tuh dua orang tuh kayaknya Eh dua orang dua kura tuh Kok gak didorong ya Ternyata dia tuh Ternyata lagi bertengkar kali ya Bukan lagi pacaran ya Nah ini adalah Ornate Watertel Dan juga disini ada Red Ear Slider Yang Albino guys Keren banget ya Ini harganya dulu mahal banget Tapi sekarang udah gak semali tuh guys Nah ini adalah anak kecil yang lagi main Sama ular yang gede banget ini guys Ini masih bisa lebih gede lagi sih ularnya guys Lucu banget ya dia berani banget guys Nah ada Iguana disini guys Dan juga ada Sulkata-Sulkata disini Ukurannya udah lumayan ya Ini kurang lebih se-eceh guys Punya Omri yang dulu ini guys Ada juga Red Ear Slider disitu guys Oke ini lucu-lucu banget ya disini guys Nah Leopard Gecko gak mungkin kalah ya guys Leopard Gecko itu paling banyak selalu guys Karena paling mudah untuk breeding atau ternaknya guys Ya keren banget ya Warnanya juga warna-warni macem-macem guys Nah disini Omri pegang ada salah satu ular yang cantik banget guys Corn Snake dia jenisnya guys Cakep banget ya Corn Snake ini juga lumayan banyak loh guys Morph-nya ada yang Albino Ada yang apa ya Nama-nama panor Morph-nya banyak banget guys Omri juga seneng banget sama Corn Snake ini Omri pingin banget pelihara ular Cuman orang rumah itu masih takut guys Semoga doain ya Omri bisa cepet punya tempat sendiri Supaya Omri bisa pelihara ular guys Dan juga buaya guys Wah mantep banget ya Pastinya buaya yang bersertifikat guys Atau buaya Cayman oke Nah Omri kembalikan dulu deh ini Ke tempatnya Ke kandangnya dulu Supaya dia gak stress ya guys Oke Omri tutup dulu deh guys Nah ini adalah Corn Snake Melanistik Nah ini adalah Kacuga Tecta Kalau yang satu ini guys Salah satu kura-kura Yang sangat-sangat keren Dan juga langka Kalau gak salah Dia itu dari India Ya Pak Amerika Omri lupa guys Nah Kacuga Tecta Harganya 1,3 jutaan guys Wih lumayan nih harganya ya Ini cakep banget ya guys Kayak tempurungnya itu Tinggi banget ya guys Dan kenapa ini airnya kok dikit ya guys Mungkin emang Kacuga Tecta ini gak bisa di air yang terlalu dalam guys Nah hewan satu ini menarik banget buat Omri guys Kepiting hias air tawar guys Nah ini kalau menurut Omri itu lucu banget Karena dia meluarkan gelembung dari hidungnya Omri pingin banget guys Beli ada kepeteng Sumpah guys Tapi ukurannya terlalu besar nih Buat pelu darimnya Omri Nah ini ada Axolot Warnanya wuh keren-keren ya Ada yang warnanya itu apa Lyukistik Ada yang Albino yang tengah Yang kanan itu adalah Melanistik Atau yang warnanya hitam Keren banget ya Ada tiga warna Dan udah adult semua guys Indukan Nah ini ada Glowfish Atau ikan yang bisa berwarna-warni kayak gini Kalau gak salah Glowfish ini salah satu buatan genetik ya guys ya Kalau gak salah Dia itu ikan aslinya adalah Black Tetra Nah disini ada Stingpot Turtle guys Lucu banget guys Ini adalah salah satu kura-kura terkecil di dunia nih guys Kecil banget guys Sumpah Ini dia ukurannya bukan baby loh ya Ini udah lumayan besar Ukurannya udah lumayan tua Tapi dia memang gak bisa besar guys Kurang lebih ukurannya Ya bisa lah besar Tapi makan waktu yang lama banget guys Nah ini Omri coba ya Bandingin sama jarinya Omri nih Sama jari telunjuknya Omri aja loh Cuman segitu guys besarnya Seceh apa ya Satu buku jari gitu loh guys Ya ampun kecil banget dia guys Kalau yang satu ini dia gede banget guys Waduh Ngeri banget ya Omri punya Tapi masih kecil dia itu adalah CSD Tapi gak segala punya Omri ya CSD atau Kamen Snapping Turtle Ini bisa gede banget Tapi emang gak segede yang namanya Aligator Snapping Turtle Tapi tetep aja dia besar guys Ini harganya segitu ya guys ya Lumayan guys Untuk sebesar ini Harganya 2 juta setengah Tapi ini gede banget sih guys Sangar sih guys Kalau punya Omri Sampai ukuran ini Mungkin wah makan waktu banget sih guys Lama mungkin bisa 5 tahunan lagi guys ya Nah disini Omri pegang Snow Pardalis Ini guys Keren banget ya Pertama kalinya Omri pegang Snow Pardalis Disini guys Cakep banget ya Warnanya disini Harganya juga cakep banget guys Keren banget ya guys Omri balikin dulu Nah kalau yang satu ini Yang paling sering di request Sama kalian semua guys Crocodile Skin guys Akhirnya Omri bisa ketemu Secara langsung Ini sungguhan guys Pertama kalinya ini kayaknya ya Omri pegang Crocodile Skin guys Soalnya Omri belum pernah pelihara Belum pernah liat orang yang jual juga Nah ini baru kali ini Ada yang jual guys Naga imut Satu ini guys ya Ini naga atau buaya ya Lucu banget guys Bagus banget guys Sumpah duri-durinya loh Keren banget ya Untuk harganya normal sih Sekitar Rp250.000 Cukup murah ya guys Untuk hewan yang sangat-sangat cakep Satu ini guys Omri pengen banget pelihara Dan Omri pengen banget beli Tapi Omri masih belum siapin kandang yang proper guys Karena paludahnya Omri di rumah itu Udah ada kata atau kodoknya guys Jadi takutnya malah mereka berantem Dan juga mungkin takutnya kurang tempat Jadi Omri nanti bakal bikinin lagi deh guys Bikinin lagi paludahrium Yang paling terbaik lah Buat nanti si Crocodile Skin yang Omri bakal beli Ini keren banget ya Dan matanya itu loh guys Ada merah-merahnya guys Keren banget ya Red Eye Crocodile Skin ya Kita lanjut deh guys Disini ada klinci yang sangat-sangat imut banget guys Disini ada sisa makanan Omri mau coba ambil Omri mau coba suapin Apakah kamu mau nak makan sawi Yang tongkatnya aja Eh tongkatnya batangnya aja nih guys Dia ada yang satunya Jadi patung Lucuk banget ya Mungkin gak doyan dia guys Batangnya ya Eh dateng semua Dateng semua guys Eh mau gak Eh lucu banget guys Eh Omri juga pengen banget sih Beli ada klinci Tapi kayaknya perlu main terence Yang lumayan sulit ya Nah ini adalah sul kata yang cukup besar guys Disini Gede banget sih ini udahan guys Tapi memang kalau sul kata bisa besar Dan juga dia bisa lebih besar lagi Daripada ini guys Keren banget memang Salah satu kura-kura darat terbesar ketiga sih guys Yang gak kaget ya Kalau dia bisa ukurannya sejumbo ini guys Jadi ini belum jumbo Bisa lebih besar lagi mas ya Nah yang satu ini guys Omri pertama kali lihat Sungguhan pertama kali lihat Dan pertama kali pegang Ada Mir Cat Dan juga disini Ada Fennec Fox Nanti Omri tunjukin ya Nah yang satu ini adalah Mir Cat guys Kalian tau gak sih Yang di film The Lion King itu Lucu banget loh Mir Catnya Dia ini udah ternakan ya guys Sudah Captive Bride guys Jadi hebat banget sih orang-orang ini guys Bisa menternakan Mir Cat seperti ini guys Jadi Omri seneng banget guys Dan Omri respect banget guys Kalau orang jualan exotic pet seperti ini Tapi CB ya guys Atau Captive Bride Atau ternakan Pokoknya bukan takapan liar tuh Omri udah seneng banget Pokoknya juga Eh berantem guys Dia guys Galak bener ya Itu anak botil satu itu ya Kasian loh kamu nah Ya ampun Dimarahi ya sama temenmu ya Soalnya dia mau ambil Eh berantem loh guys Tapi emang wajar sih kata penjualnya Soalnya dia ini lumayan rebutan makanan guys Ya jadi Omri seneng Kalau misal hewan itu Dia adalah hewan yang Captive Bride Bukan hewan yang tangkapan liar ya guys Soalnya itu turut serta Membantu melestarikan mereka Nah ini adalah Fennec Fox Atau Rubah guys Rubah Bener-bener Rubah ini Fox guys Ini Omri pertama kali liat Nah tapi dia masih sembunyi Di dalam hiding Hiding cave Bukan hiding cave Ini hiding Tempat hidingnya pokoknya guys ya Kita tunggu sampai kepalanya keluar ini guys Lucu banget ya Ya ampun anak satu ini Wuuu Bagus banget guys Bagus banget guys Anak satu ini lumayan mahal Gak lumayan mahal sih Mahal banget sih guys Salah satu hewan termahal disini Bisa-bisa guys Tapi dia udah jina banget Sama kayak yang miripnya tadi Dia ini udah ternaan Atau Captive Bride ya guys ya Jadi dia itu emang Udah dikembangbiakan oleh manusia Jadi dia dari kecil udah biasa Sama manusia guys Udah bisa digendong-gendong kayak gini Kalau liar gak bisa guys Kayak gini guys Suek tangan esing Nyekel guys Ini namanya adalah Rubah ya Namanya dia rubah Rubah itu ya dia Hewan liar yang sangat-sangat Galak guys Tuh-tuh Yang ini udah jina banget loh guys Gak mau ngigit dia guys Lucu banget ya Ini pertama kalinya Omri pegang Venek Fox guys Hewannya saat ini Omri lupa bilang harganya tadi ya Adalah berapa ya 50 juta Kalau gak salah Sekitar 49,9 juta guys Waduh 50 juta Rekone guys Untuk montor ninja ini Gendeng-gendeng larangnya Kamu nak Tapi ya wajar sih Keren banget sih Yaudah kita lanjut lagi Disini adalah Plutons King Yang lokalitinya Amboinensis Kalau gak salah guys Keren banget ya Cakep banget Dia ini Kayaknya jina deh guys Coba Omri ambil lah Oh iya jina sungguhan guys Bagus banget guys Gile Gile ini bagus ya guys Omri udah punya di rumah Yang Halmahera Dan juga yang Meraukean Nah yang satu ini adalah Amboinensis ya guys Beda lokality guys Nih cakep banget ya Tumen-tumen ya Amboinensis Ini dia agak-agak Kalem disini ya Nah ini gak tau sih Coba kalian komen ya Yang tau morphnya Eh morphnya Lokalitinya apa Panana satu ini Kalau menurut Omri Dia Amboinensis sih guys Keren banget ya Tumen-tumenan dia Kalem guys Biasanya agak-agak Reok ya guys ya Kalau Amboinensis ini guys Yaudah jadi Sekitu dulu guys Video tentang pameran hari ini Jangan lupa di subscribe ya Bye Dibetan Tumen-tumenya Jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa di subscribe ya